Pemirsa sejumlah pedagang kaki liba di lapak depan pintu kerupang jembatan Gentala Arash, Kota Jambi, semenjak leparan Idul Fitri mulai menjajaki dagangan bajunya kepada masyarakat yang melihat ikon Gentala Arash, Kota Jambi. Berbagai pedagang pakaian ikon bergaya Gentala Arash, Kota Jambi, mulai menjajaki dagangannya sejak leparan pertama Idul Fitri tahun 2024. Sahadi, salah satu pedagang saat ditemui di Gentala Arash pada Jumat 12 April 2024, mengatakan saat ini ada banyak pengunjung yang berdatangan ke ikon Gentala Arash, Kota Jambi ini. Dirinya menjual pakaian dengan harga Rp35.000 dengan pakaian berciri khas ikon Gentala Arash. Kalau jualan itu sudah jualan? Kalau untuk tahun ini kurang? Kurang. Karena apa? Habis banjir, Ampe seluruh daerah banjir kan? Nah, jadi benar dampaknya sawit ya turun harga, waktu barang-barang jalan, kemudian jualan jualan. Dari lebaran pertama itu berapa orang bang yang beli ini? Nah, tentu juga. Lagi yang kawan lagi rame, rame. Yang sebenarnya sepi api. Cuma kayak normal gitu, kayak dari biasa gitu. Tapi memang di sini rame bang ya? Kalau di Gentala rame, kalau di atas nih. Kalau di bawah masih kurang. Kalau di bawah banyak makanan. Icon Jambi. Rata-rata yang di sini Icon Jambi semua. Icon Jambi. Untuk Icon tersendirinya, kalau di Gentala ini Gentala semua. Oh Gentala. Nah, ini Gentala semua. Emang Icon itu banyak, Iconnya kan? Ada Tuku Kriss, ada Candi. Cuma kalau kita di Gentala, Iconnya terbesar, terkenal, kita ambil Gentala. Kalau HR-nya rata-rata 35. 35. Bisa sablon nama. Anak-anak dewasa bisa. Anak-anak dewasa bisa.